Perkembangan kasus yang menimpa Antony nampaknya mulai berubah positif. Minggu lalu, Antony diperbolehkan kembali ke Inggris setelah menghadiri undangan investigasi polisi Brazil. Artinya belum cukup bukti untuk melanjutkan kasusnya. Antony dikabarkan menghadapi pemeriksaan selama 5 jam di kantor polisi Manchester dan terlihat diantar ke kantor polisi oleh anggota keamanan klub sekitar pukul 4 sore pada Kamis sore. Dia menghadapi pemeriksaan selama 5 jam dan pria Brazil itu terlihat meninggalkan kantor polisi sekitar jam 9 malam. Gabriela Cavalline, mantan pacar Antony, akan diwawancarai oleh detektif di Inggris minggu depan atas klaim penyerangannya terhadap pesepak bola Brazil itu. The Mirror melaporkan bahwa Cavalline akan terbang ke Inggris minggu depan untuk menguraikan kliennya bahwa pemain sayap itu menyerangnya dalam 4 kesempatan terpisah antara Juni 2022 dan Mei tahun ini. Dua dari dugaan insiden tersebut diklaim terjadi di Inggris dan polisi Inggris dan Brazil sedang menyelidiki tuduhan yang diajukan remaja berusia 22 tahun tersebut terhadap mantan pasangannya. Antony menegaskan dirinya siap bekerja sama penuh dengan pihak kepolisian untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan mencabut dakwaan terhadap dirinya. Pemain berusia 23 tahun itu siap menjawab pertanyaan apapun yang mungkin diajukan polisi kepadanya serta menyerahkan perangkat apapun, termasuk ponselnya. Polisi Brazil mengizinkan Antony melakukan perjalanan ke Inggris setelah dia dianggap bekerja sama sepenuhnya dengan mereka. Mereka menambahkan bahwa kepolisian tidak memerlukan informasi lebih lanjut dari pemain. Antony tidak akan kembali ke klub sampai pemberitahuan lebih lanjut. Antony juga dikeluarkan oleh Brazil dari kualifikasi Piala Dunia Mendatang. Salah satu dari tiga wanita yang menuduhnya melakukan penyerangan telah memutuskan untuk membatalkan kasusnya terhadap pemain tersebut. Pemain sayap United juga muncul di televisi Brazil dalam upaya membela diri dari tuduhan ketiganya. Sumber yang dekat dengan Jadon Sancho, baru-baru ini mengakui alasan sang penyerang ogah meminta maaf kepada Ten Hag. Sancho disebutnya merasa penilaian sang gaffer tidak benar, jadi untuk apa meminta maaf? Dia diperkirakan tidak akan bermain untuk setan merah lagi, dan Roma, Barcelona, dan Borussia Dortmund termasuk di antara klub-klub yang dikaitkan dengan kepindahan pada bulan Januari. Manchester United dilaporkan tertarik untuk mengontrak penyerang Juventus, Federico Chiesa, sebagai penggantinya, dengan Suri Nyabri juga dipertimbangkan. Pemain berusia 25 tahun itu tampil mengesankan untuk sinyonya tua selama musim ini, mencetak 4 gol dan mencatatkan 1 asis dalam 6 penampilan seri A. Kontrak Chiesa saat ini diturin tinggal kurang dari 2 tahun lagi, dan baru-baru ini muncul spekulasi seputar masa depannya bersama raksasa Italia tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus kemungkinan akan meminta sekitar 60 juta euro untuk pemain internasional Italia tersebut yang pindah ke nyonya tua dari Fiorentina pada tahun 2020, awalnya dengan status pinjaman. Chiesa telah mencetak 26 gol dan mencatatkan 21 asis dalam 100 penampilan untuk timnya saat ini di semua kompetisi, sementara ia telah mencetak 5 gol dalam 42 caps untuk tim nasional Italia. Juventus dilaporkan ingin memperpanjang kesepakatan penyerang tersebut hingga Juni 2026 dengan gaji yang sama yaitu 4 pound, 3 juta per tahun, tetapi ia kemungkinan akan ditawari lebih dari itu untuk pindah ke Old Trafford. Mungkin ada dana yang tersedia untuk merekrut penyerang baru pada bulan Januari, dengan Chiesa diduga diidentifikasi sebagai target utama klub pada awal tahun 2024. Prospek merekrut kembali Jadon Sancho akan menjadi dilema yang menarik bagi Dortmund. Di satu sisi, mereka saat ini kekurangan pemain yang benar-benar luar biasa. Karim Ademi saat ini menjadi penyerang utama di squad Dortmund, namun performanya sedang buruk. Sport BLD mengklaim Dortmund memang telah menanyakan tentang Sancho, namun juga telah mengambil keputusan untuk tidak mengontraknya karena alasan finansial dan disiplin. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Mene Roma, Jose Moringo, ingin mengontrak pemain berusia 23 tahun itu, jika Sancho menerima pemotongan gaji yang besar seperti Romelu Lukaku. Sancho mendapat gaji pokok sekitar 350 ribu pound per minggu di United. Sebagai perbandingan, Sebastian Haller adalah pemain dengan bayaran tertinggi di Dortmund dengan gaji 183 ribu pound per minggu. Sekarang, De Peopless mengindikasikan bahwa Barcelona tertarik pada Sancho, dengan kemungkinan meminjam pemain tersebut pada bulan Januari. Menurut Mundo Deportivo, pemain international 3 Lions itu bukan satu-satunya pemain United yang masuk radar Barcelona. Anthony Martial juga diingini Blaugrana. Dalam menghadapi kesulitan finansial, klub Katalan terpaksa harus kreatif dalam menjalankan bisnis transfernya. Pasukan Sefi telah memutuskan untuk memprioritaskan penanda tanganan pinjaman, dan pemain yang dianggap surplus untuk kebutuhan di klub mereka. Sancho tentu cocok dengan profil ini. Martial juga bisa masuk dalam kategori yang sama jika United memutuskan untuk merekrut striker lain musim panas mendatang. Pertama kalinya dalam sejarah sepak bola, akun resmi klub memperolok pemainnya sendiri. Trio Manchester United, Arsenal dan Chelsea dilaporkan termasuk di antara sejumlah klub yang memantau situasi Victor Osimhen di Napoli, setelah sang striker diolok-olok akun TikTok resmi Napoli. Awal pekan ini, Osimhen menjadi sasaran dua video TikTok ofensif yang diposting di akun resmi Napoli, satu video mengejek pemain Nigeria itu karena gagal mengeksekusi penalti, dan satu lagi menjulukinya kelapa, yang dianggap oleh banyak orang sebagai penghinaan rasial. Agen Osimhen, Roberto Calenda, mengecam juara bertahan seri A tersebut dan mengancam akan mengambil tindakan hukum, mengklaim bahwa video tersebut, yang kini telah dihapus, menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada kliennya. Napoli menanggapinya dengan pernyataan yang berbunyi, Calcio Napoli, ingin menghindari eksplotasi apapun terhadap masalah ini, menyatakan bahwa kami tidak pernah ingin menyinggung, atau mengejek Victor Osimhen, yang merupakan harta karun klub ini. Sebagai buktinya, selama retret latihan musim panas, pihak klub dengan tegas menolak setiap tawaran yang diterima untuk transfer sang striker ke luar negeri. Osimhen juga terlihat gerah, dengan pertama kalinya memprotes pelatih Rudi Garcia setelah digantikan pada 24 September 2023. Osimhen telah menghapus hampir semua postingannya yang berhubungan dengan Napoli di Instagram. Tetapi dia menjadi starter dan mencetak gol dalam kemenangan 4-1 Napoli atas Udinese di Liga pada hari Rabu, dan mener Rudi Garcia menegaskan bahwa pemain berusia 24 tahun itu berinvestasi 100% dalam proyek kami. Meskipun demikian, masa depan jangka panjang Osimhen di Napoli diakini tidak pasti, dan The Sun melaporkan bahwa Manchester United, Arsenal, dan Chelsea terus memantau situasi sang striker, bersama dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Keeper Zion Suzuki telah mengungkapkan bahwa dia mendapat tawaran dari Manchester United, dan masih menyimpan harapan untuk bergabung dengan setan merah suatu hari nanti. Pemain berusia 21 tahun itu banyak dikaitkan dengan United di musim panas, tetapi kesepakatan tidak terwujud dan mereka malah memasukkan Andre Onana dan Altai Bindir sebagai bagian dari perombakan besar-besaran penjaga gawang. Tapi Suzuki, yang saat ini dipinjamkan ke klub Belgia, Sintruiden, mengakui bahwa itu adalah impiannya untuk bermain di papan atas Inggris. Suzuki, lahir di Amerika Serikat dari ayah keturunan Ghana dan ibu Jepang, melakukan debutnya saat berusia 16 tahun dan telah bermain 4 kali di Liga Pro Jupiter Belgia musim ini. Dia mewakili tim U-23 Jepang dan pernah bermain di squad senior satu kali. Pemain berusia 21 tahun ini digambarkan sebagai pemimpin di antara generasi penjaga gawang Jepang berikutnya, dan diperkirakan akan pindah ke United senilai 5 juta pound. Pada satu titik, laporan di Jepang mengklaim bahwa pembicaraan berjalan dengan lancar, namun meskipun ada proposal yang menggiurkan, kemudian muncul bahwa pemain tersebut menolak tawaran yang ada. Dikatakan bahwa alasannya untuk tidak mengambil langkah tersebut adalah, karena dia memprioritaskan menit bermain menjelang Olimpiade Paris. Dominic Livakovic dari Dinamo Zagreb dan keeper Feyenoord Justin Bigelow, disebut-sebut sebagai opsi potensial untuk United di jendela musim panas. Tetapi mereka akhirnya memilih pemain internasional Turki, Altai Baindir, yang bergabung dengan harga 4,3 juta pound dan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Dia telah mengenakan seragam nomor satu yang ditinggalkan oleh De Gea, tetapi belum tampil secara kompetitif. Manchester United baru-baru ini mengirimkan pemandu bakatnya ke Brazil, guna mengawasi pemain berusia 17 tahun, Loran. Fabrizio Romano melaporkan gelandang serang muda berasal dari Akademi Muda Flamengo dan telah merasakan pengalaman bermain di tim utama musim ini. Dia melakukan debut seniornya pada bulan Januari ketika dia masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir melawan Audas Rio dan kemudian mencetak gol perdananya di start pertamanya, mencetak gol penyeimbang dalam hasil imbang 1-1 melawan Bangu Atletico Klube. Pada usia 16 tahun, ia menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah Flamengo. Chelsea banyak berbelanja di Liga Brasil baru-baru ini setelah mengontrak Andres Santos dari Vasco da Gama dan Angelo Gabriel serta David Washington dari Santos. United, sementara itu, saat ini memiliki gelandang Brazil, Kesemiro, dan pemain sayap Antony di skuad mereka. Pemain internasional Brazil U-16 ini memiliki klausul pelepasan 50 juta euro dalam kontraknya dengan Flamengo, dengan kontraknya berlaku hingga akhir tahun 2025. Anak muda berperingkat tinggi ini telah mendaftar ke Eroche Nation Sports, agensi rapper terkenal J-Z, bersama rekan senegaranya Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Gabriel Martinelli, dan Henry. United dan Chelsea kemungkinan akan mengawasi Loran dan melacak perkembangannya, sebelum mereka memutuskan apakah akan mengajukan tawaran untuk mengontraknya dari Flamengo atau tidak. Loran bukan satu-satunya wonderkid Brazil yang dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. The Red Devils juga dikaitkan dengan bintang Santos, Marcos Leonardo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati